Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasseri'illah Kita masih diberikan kesehatan semua ya Semoga sehat semua ya Ibu, bapak yang ada di rumah Salam kenal nih dengan saya Dr. Encep Ayudan Kebetulan saya lagi di praktek nih Praktek mandiri saya Oke sedikit kita akan kumpas tentang Tanya jawab sedikit kali ya Biar ada manfaat buat ibu dan ayah di rumah Dan adek-ade pasti Dok, apa yang harus dilakukan orang tua Saat mendampingi anaknya disunat? Wah pertanyaan yang bagus nih Orang tua yang harus disiapkan Ketika mendampingi anaknya sunat Yaudah harus siap lahir batin Wah kenapa siap lahir batin? Satu mentalnya harus siap Menyunatkan anaknya Karena yakin gak ada yang bisa rela Diam aja anaknya disunat Segitu ikhlas Pasti kita takut Ada rasa cemas Itu udah pasti Tapi dengan konsultasi terlebih dahulu Kedua orang tua ngobrol sama dokter Dengan metode sunatnya Indikasinya apa Terus apa perawatannya Semua Sudah dijelaskan Biasanya nanti orang tua akan menjadi Lebih yakin Lebih siap Jadi Harus disiapkan juga Jangan seenak-enaknya Ayo deh sunat Ayo deh sunat Biar kamu kamu siap langsung Sedangkan orang tuanya sendiri Belum paham sunat itu Seperti apa Akan diapakan Nanti setelah sunat Mau diapakan Gak tau perawatannya Nah jadi harus siap juga nih Ayah bunda Ya bisa sih Browsing internet kan Google banyak ya Nah jadi harus disiapkan Lebih yakin Oh nanti proses penyembuhannya Begini-begini Oh yang harus dipantang Begini-begini Jadi ada juga nih Udah siap-siap Gak taunya Fisik si bapaknya Gak kuat ngeliat darah kan Jadi mentalnya terganggu Pingsan Ada yang kayak gitu Padahal anaknya manteng-anteng aja Ya jadi pastinya Kedua orang tua Harus mempersiapkan Lebih siap daripada anak pastinya Nah makanya Tempat-tempat sunat sekarang kan Lebih nyaman Tempatnya Lebih homey Makanya silahkan datang ke Tempat sunat terdekat Bisa Ngobrol-ngobrol dulu Sama dokternya Jadi kalau udah yakin Semuanya baru Dijadwal sunat Oke Oke Sampai sini aja ya Bapak Ibu Dan anak-anak semua yang hebat Yang pastinya Semoga bermanfaat Tanya jawab tadi Dan pastinya lagi Orang tua gak usah cemas ya Untuk menyunatkan anak sekarang Dadah Dengan saya dokter Encepa Yudang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax